ini bawa ori semua? ini masih bawa ori semua toolkitnya nih, masih Yamaha dong mba oh cuma dioles-oles aja? iya, tapi di diemin semalaman ini ilmu baru nih dari Mbah Wanto, Garasi 205 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara adek ini hari ini saya lagi di rumah nah, kebetulan kemarin kan saya udah bahas bahwa RZR saya antara sparkboard sama ban nggak lurus dan Alhamdulillah hasilnya sekarang lurus dan kemarin juga sekaligus mencuci rangka dan kabel yang kotor di dalam bodi yang mungkin nggak kejangkau pada saat kita mencuci di cucian steam Alhamdulillah motornya udah jadi nah, ini dia pertama ditelanjangin semua dan bersih jadi kemarin itu ini karat ini karat dan dibersihin ini terima kasih buat CASA Auto Care yang udah ngebersihin jadi emang sengaja saya nggak rapihin cuma menghilangkan karat agar tidak korosi dan ini dikasih obat biar dia nggak melebar nah, ini karat-karat kayak gini ini bersih nih jadi emang udah karena karat kemakan usia jadi dia apa ya warna dasar aja tuh, nih ini aslinya karat kemarin tanah ini dibersihin sama CASA Auto Care yang spesialis coating dan poles dan Alhamdulillah ini udah bersih semua rapih dan ini bracketnya lagi dicuci juga dan hari ini udah kedatangan tamu Agung wow namanya Agung bukan nah, ini shockbreaker kemarin juga pada merah-merah tapi sekarang udah bersih lagi shockbreakernya nah, yang kemarin saya bilang nih spakbornya kan kemarin bengkok tuh sama ban nah, sekarang udah lurus nih tuh ya, udah lurus ini adalah hasil karya anak bangsa dari Jogja dari Gunung Kidul Onosari namanya Mbah Wanto yang hari ini udah hadir mana orangnya nih ditungguin motornya doang nih Mbah, apa kabar Mbah? halo, baik-baik ini Mbah dateng kok bareng sama hujan waaah iya, kalian ada oh, biar adem Mbah dateng bawa hujan kagak dah, kagak diiringi hujan oh, diiringi hujan bawa berkah ya insya Allah Mbah, ini kondisikan motor udah di rontokin semua maksudnya udah ditelanjangin semua iya kemarin nyuci apa aja Mbah? kemarin kita nyuci di apa, semua kita nyuci yaa dari modi dari Bob Filmer yaa dari Bob Active Parkour ya dan terus ini kan kemarin ada karat-karat merah coklat gitu Mbah betul-betul sekarang kemana kemana? wih, sekarang bisa kilang-kilang semua iya ini emang sengaja kita gak rapihin maksudnya biar tetep original ya iya betul ini kan karat nih tapi dikasih obat biar gak melebar ya Mbah iya nah hari ini kita mau masang ya Mbah iya, hari ini kita mau masang kita berakhir luar biasa nih dari garasi 205 nih Mbah Wanto siap maturnum Mbah kita laksanakan pekerjaan berikutnya ini apanya Mbah? oh, di ini kemarin-kemarin ya yang kemarin dibongkar betul dikumpulin disini nah dikumpulin disini ini baut ori semua ini masih baut ori semua ini masih ada toolkit nih ya toolkitnya nih ini masih Yamaha dong Mbah tuh cuman gak kumplit kunci businya aja gak ada ya ini nih masih tuh tulisan Yamaha nih Yamaha juga kunci berapa? kunci 22 sama 27 ya iya ya keren-keren ini kunci ini ya kunci apa? sebenarnya itu busi kunci busi ya? tapi palanya doang gak ada? iya palanya doang gak ada cuman tangnya bukan merek Yamaha ini kayaknya oh gitu ini Yamaha nih Yamaha 14-17 iya ya masih bawaannya ya baut-bautnya juga tangnya juga gak tapi kayaknya masih model dulu sih masih model lama? masih model lama berarti yang gak ada cuman pala businya? pala businya apa untuk businya? iya iya ini buat muternya ya ini masih Yamaha punya nih masang apa dulu Mbah? kita masang lampu belakang dulu oke siap sambil ngecek baut-bautnya proses pemasangan lampu belakang dan ini hasil kemarin sparkboard sama roda belakang udah lurus kemarin sempet bengkok jadi bengkok itu bukan karena bodinya yang pernah nabrak atau pernah jatuh tapi memang mungkin bebannya di belakang terlalu berat jadi pegangan bautnya aja yang bengkok ini apa Mbah? ini ini box toolkit oh kalau air wrecking di belakang toolkit juga sama namanya? sama 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 ini pake tisu loh Mbah ini luar biasa loh ini dari garasi 205 pengerjaannya eksklusif ya stereo stereo emang vaksin Nah, ini buntutnya udah berapi nih bagian belakangnya Mbah Wih, bersih banget Mbah Tuh Bersih, dicuci Kemarin dicopotin semua Sama Mbah Huanto dari Garasi 205 Ini sekarang kita, ngapain nih Mbah? Kita masak, thank you Thank you ya? Mbah Huanto dari Garasi 205 Mbah Huanto dari Garasi 205 Masang Tengki Proses pemasangan Tengki Disitu baru pairing Nah, hari ini Tengki udah terpasang Terus, masang apa lagi Mbah? Ini mau cek YCLS masih berfungsi Sensor YCLSnya? Iya Oh, bisa dicek Mbah? Bisa dicek Jadi sambil nyala? Sambil nyala Oh, gitu Tuh Jadi YCLSnya Kita mau cek Apakah masih berfungsi atau tidak Nah, ini ilmu nih Dari Mbah Huanto nih Cara ngeceknya seperti apa Bagi saudara adek Yang punya air wrecking Ataupun air wreck jet Ataupun air jet air Yang pakai YCLS Bisa dicek YCLSnya seperti ini Nanti kita Keras banget dibuka nih Keras banget Mbah Kita lihat Mungkin karena lama nggak dibuka ya Iya Tenglancip sih Tenglancip Tenglancip boleh Wah, ini sama Om Tio nih Kru, kru, kru Ini kita mau ngecek YCLS Apakah masih berfungsi atau tidak Keras banget ya Mbah Udah kebuka? Udah Ini kita coba cek Jadi, kalau fungsi itu gimana Mbah? Nanti dia nyemprot Nyemprot dari Dimananya? Nanti dari sini kita cek Oh, ada Oh, di samping Nuh-uh Sudah nggak fungsi ya? Sudah nggak fungsi ya? Oh, jadi dia kalau fungsi Dia keluar Oli Nah, ini karena nggak keluar Berarti udah nggak fungsi Iya, udah nggak fungsi Oh, jadi itulah orang-orang yang Kadang YCLS-nya nggak dipakaiin ya Mbah Jadi, YCLS-nya tadi Harusnya kalau dia masih berfungsi Dia keluar Semburan oli Oh, dari sini Dia kan dari sini Terusnya ke karbu Tapi karena ini nggak Mungkin udah nggak fungsi sensornya Jadi, nggak keluar Nggak keluar Nah, itulah Orang banyak YCLS Nggak diaktifkan ya Mbah? Iya Karena sering error Jadi, resiko errornya adalah Nge-jim Nge-jim Karena oli-nya nggak nyemprot Nge-jim Untung di cek tadi ya Nah, ini kondisinya Tetap bisa dipakai Tapi dilangsungin ya Iya, langsungin Tanpa YCLS Wah, ini Buat saudara adek nih Yang punya motor Pakai YCLS Biasanya Yamaha Itu RX-Z, RX-King RZ-R Dia Harus Di cek lagi nih YCLS-nya Fungsi atau tidak Karena takutnya Kalau nggak fungsi Terus dipakaiin Dipasangin Terus diaktifkan Nanti akhirnya nge-jim Karena oli-nya nggak keluar Oke Itu dia tadi Informasi Edukasi dari Mbah Wanto Keren Wah, sampai malam nih Mbah Akhirnya udah naik juga nih Terus sekarang Kita masang apa Mbah? Kita memasang Pegangan pairing depan Oh, ininya Apa Pegangan pairingnya ya Pegangan pairing Ya Ini dipasang di depan Ini kondisinya Bisa dibersihin Dicuci Cukup pasang Dua baut Nah, ini Kita sudah Mau pasang pairingnya Bajunya lah Kalau ada orang Kita lihat hasilnya nanti Setelah dicuci Sekarang masang apa Mbah? Masang lampu Batok dulunya? Iya Batok lampu Ini kemarin kita bongkar Karena memang Mau dibersihin Jadi Masih originalnya Dan Kita gak Rubah apapun Tapi yang jelas Ini kita balikin lagi Seperti awal Masang apa sekarang Mbah? Kita pasang speedometer Speedometer dipasang Oh ya Batok lampunya udah Jadi Di Air ZR itu ada Di dalam batok lampunya Sepi banget ya Sepi Kosong Nih, begini doang kondisinya Beda sama Air Raking Air Rackjet gimana? Kalau Air Rackjet Sama sama Air Raking Banyak kabel Banyak kabel Kabel semua Terminanya di Batok lampu Oke Soket-soketnya Kebanyakan lumpul disini ya Kalau Air ZR Sepi banget Air Rackjetnya Cuma soket speedo aja Sama ini Lampu sudah terpasang Habis itu kita Pasang karetnya Yang Mbah ada Bekas nih Bekas karet nih Habis itu baru kita Pasang fairingnya Oh ini buat perdam dia Biar nggak masuk air ya Iya Jadi Air ZR memang Sebelum pasang fairing Ada karetnya ini Ini karetnya masih bawaan ya Mbah? Bawaan Bawaan Coba lihat dulu nih Nanti setelah dipasang fairing Fairingnya kemarin Kita cuci aja sih Nggak dipoles Nggak ada apa-apa Nah Ini pemasangan Dan kedok fairing Sudah terpasang Oh ternyata Cukup mudah Tapi memang harus yang biasa Kalau nggak biasa ya Cukup susah Proses pemasangan Baju bagian bawah Apa ya Baju bagian bawah Namanya apa Mbah? Fairing Fairing bawah ya Fairing bawah ya Fairing temennya Garpu Gagak ya Gagak ya Gagak Wih Dielapin loh sama Mbah Sudah selesai Sudah selesai emang Mbah Sudah Ini kemarin kita Kondisinya memang Nggak ngecuci Apa Nggak dipoles Tapi kita ngecuci body Dari kabel Terus Apa namanya Rangka Dan hasilnya Seperti ini Ini karena udah malem tuh Jadi Kondisinya gelap Jadi apa adanya Kita Hari ini Mbah Wanto Ini Mbah katanya ada tips juga Mbah Ini kan pecah-pecah nih ya Oh pecah-pecah Nah nanti Kalau kita kasih oli Ya Rabat lagi sih Nggak tahu untuk mengurangi Oh Biar nggak kelihatan Nggak kelihatan banget Dan sama nggak tambah lebar Oli apa Mbah Bisa pakai oli mesin Oli mesin Apa Oli mesin atau oli samping Yang penting baru Caranya Ini diolesin dulu Oh nanti Nanti ada Oke nanti kita lihat ya Ritual Cara ini Biar nggak Ini banget nih Ini kan kelihatan pecah-pecah tuh Iya Mungkin panas dalam Mbah Panas dalam Nah Nah Ini kita Mau ngolesin Jadi di tangan Mbah Iya Biar lebih kerasa Resepnya Oh Cuma dioles-oles aja Iya Tapi didiemin semalaman Oh Abis itu jangan dilap Jangan dilap dulu Seharian Oh seharian Apa kalau 2 hari Kenapa emang 2 hari nanti kematangan Emang lagi Ini Ngukus Jadi ini sengaja Dioliin Biar nanti Kerak-kerak Ini apa Yang pecah-pecahnya tuh Ketutup ya Oh Ketutup Oh Jadi dibiarin sampe Semaleman Abis itu Dilap Dilap Pakai kain aja Pakai kain Nah ini saya baru tau nih Ini buat Saudara adek yang punya ninja Ataupun RZR Ataupun Motor apa aja Yang pake fairing Jadi Kalau kelihatan kan pecah-pecah tuh Nanti besok kita lihat Luar dalam gak mbak Luar dalam Luar dalam Luar dalam Kalau Kita kan belajar dari Speedometer Speedometer kenapa Speedometer Metik-metik kan Sengit pedah Yang kita ganti Ini kan bisa Oh Justru ketutup Iya Oh jadi speedometer Metik juga bisa ya Bisa Oke Kita coba Nanti hasilnya Lihat ya Berkurang Berkurang Tapi gak langsung hari ini kan Iya Oh luar dalam dia Jadi Ketutup Pori-porinya ya Iya Kayak oli tuh Saya baru tau Kirain pake apa gitu Dan memang lebih mengkilat ya Iya Ya kaca lah istilahnya gitu Ini kan bahannya akrilik nih Iya Fiber Transparan Zaman dulu belum ada akrilik kali Belum ada nih Ini fiber ini Tapi transparan Tapi bukan bahan toples ya Toples yang Lover Lover Lebaran Lebaran Jadi luar dalam Memang ada pecah-pecah Tapi nanti kita lihat Setelah di oliin Gimana hasilnya Ini Ilmu baru nih Dari Mbah Wanto Garasi 205 Ya Kita lihat besok Dilap Ini udah selesai Dan Saudara adek Ini kita lihat Hasilnya Duatak 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 Salam ngebul Duatak Duatak Salam satu asfal Duatak 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 Salam ngebul Mbah udah selesai Udah Alhamdulillah selesai Alhamdulillah Ini udah dicuci Ini memang Agak lama Karena kita Ngerjainya juga gak buru-buru Jadi Habis Persiapan ini Motor Mau buat kontes ya Mbah Insya Allah buat kontes Insya Allah buat kontes Dan Kita Ikut kelas Restorasi Eh bukan Kelas Original Klasik Oh Untuk kelas Original Klasik Original Klasik Dan ini dia Makasih banyak Mbah Wanto Dari Garasi 205 Luar biasa nih Waktunya Dateng kesini Terus kita nih Direpotin nih Nanti kita Touring lagi Ya Terima kasih buat Saudara adek Yang udah nonton juga Dan yang pastinya Jangan lupa Beramal digital Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Mbah, IG-nya apa Mbah IG-nya Losukocok LHO ya Iya LHO Tuh Yaudah Makasih banyak Mbah Makasih buat Saudara adek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai surga Salam raja Salam saudara Saudara Sampai surga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa